Warcraft 3, Rain of Chaos Cerita Warcraft 3, Rain of Chaos Bermula ketika suatu desa di kerajaan Lord Daeron milik ras manusia diserang oleh gerombolan Orc Pangeran Arthas selaku anak dari Raja Lord Daeron pun diutus untuk menangani masalah itu Bersama penyihir wanita bernama Jaina Prodmore dan komandan perang senior Uther the Lightbringer Nah setelah Arthas berhasil mengusir gerombolan Orc dan membebaskan penduduk desa Arthas mulai merasakan adanya keanehan baru seperti adanya serangan dari makhluk mirip mayat hidup Dan munculnya wabah misterius di Lord Daeron Semakin lama menyelidiki Arthas mulai sadar bahwa ada iblis bernama Malganis Yang ingin memanfaatkan penduduk ras manusia Human sebagai tentara bagi kaum Artas akhirnya berhasil mengarahkan Malganis melalui pertarungan yang sengit Tetapi Malganis berhasil melarikan diri ke Kutub Utara sehingga Arthas memutuskan untuk mengejarnya Di Kutub Utara, Arthas tanpa sengaja bertemu seorang bernama Muradin yang sedang berada di Kutub Utara untuk menemukan pedang ajaib yang disebut Frostmourne Artas yang terobsesi mengalahkan Malganis pun berusaha mendapatkan Frostmourne walaupun harus menyebabkan Muradin tewas Waktu kalian main pakai Arthas The Dead Knight, terkadang dia juga mengatakan Frostmourne Hunger Lanjut, Arthas akhirnya berhasil membunuh Malganis dengan bantuan pedang Frostmourne Tetapi tanpa sadar, pedang itu juga memengaruhi pikirannya Ketika tiba kembali di istana Lord Daeron, Arthas yang sudah dikuasai pedang itu membunuh ayahnya sendiri Sehingga kerajaan Lord Daeron pun tertimpa kacauan Sampai, ayahnya berada di sini You no longer need to sacrifice for your people, you no longer need to bear the weight of your crown, I've taken care of everything. What is this? What are you doing, my son? Succeeding you, father. Arthas yang baru saja mengkuteta airnya sendiri kemudian bertemu oleh iblis lain bernama Tichondrius yang mengatakan bahwa Arthas sudah berhasil melaksanakan misi pertamanya sebagai bagian dari Ras Undead. Arthas selanjutnya diperintahkan untuk menghancurkan pemukiman Ras Hegel dan mengklaim sumur ajaibnya untuk memperluas kekuasaan Undead dan membangkitkan kembali Keldusat, pendeta Undead yang dulu dibunuhnya. Melalui Keldusat, Arthas mengetahui bahwa wabah di Lord Daerum merupakan bagian dari rencana Ras Ibis bernama Grownwing Legion untuk masuk ke dunia dengan bantuan roh dukun bernama Lich King. My end of the bargain Lich, are you ready to tell me about the dreadlords now? Certainly, but not here. They have eyes and ears everywhere. We'll talk where it's safe. Mereka akhirnya sukses memanggil Archimonde, pemimpin dari Burning Legion. Dengan kekuatannya, lalu membuat istana pasir sebagai semacam boneka hudu. Dan setelah ia menghancurkan istana pasir tersebut, seluruh bangunan di dalaran pun hancur berkeping-keping. Terima kasih telah menonton! 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 オset, bum и duratan! Terima kasih. 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 I have freed myself. No, old friend. You've freed us all. Di saat yang bersamaan, salah satu pemimpin tertinggi dari Ras Night Elf bernama Tyrande Whisperwind terbangun dari tidurnya dan menyantari bahwa ada makhluk-makhluk asing yang masuk ke Kalimdor. Khawatir bahwa mereka hanya akan menyebabkan kekacauan, Tyrande beserta Malfurion, pendeta tertinggi Night Elf, menyuruh Rasnya berperang dengan mereka sehingga Night Elf terlibat perang segitiga antara Burning Nation dan koalisi Orc Human. Di setelah-setelah peperangan, Tyrande membebaskan Aidan, saudara Malfurion yang dipenjara karena dituduh berkhianat untuk membantu Night Elf. Ilidan yang dibebaskan selanjutnya berhasil membunuh Thysondrius, salah satu Jenderal Burning Nation. Tetapi di saat yang bersamaan, ia malah tergoda dengan kekuatan Thysondrius dan kemudian menggunakan kekuatan tersebut untuk dirinya sendiri. Malfurion akhirnya mengusir Ilidan karena kekuatan barunya dianggap membahayangkan ngeras Night Elf. Ya, kekuatan itu harus saya. Sekarang saya sudah selesai. Kauan-kauan, teman-kauan, apa yang telah melakukan dengan teman-kauan? Saya. Ini yang saya menjadi. Tidak. Ilidan, bagaimana kamu bisa? Kom-kauan ini sudah lakukis. Tidak. Kembali kalbukannya. Ini yang berharga. Dan kekuatan penuhkan. Dan kekuatan kekuatan. Kauan-kauan. Kauan-kauan tidak berkata dari tempat saya. Tak'dah-kauan dari tempat ini. Dan kekuatan dari tempat ini. Dan kekuatan kekuatan lagi bertemu di tempat ini. Dan kekuatan lagi. Tak ada jahat susah di tempat kami. Jadi kan-kauan. Di tengah peperangan antara koalisi Human Orc dengan Night Elf The Prophet kembali muncul dan mengatakan bahwa Inilah saatnya untuk bersatu demi menghentikan rencana jahat dari Burning Legend Sambil mengatakan siapa dirinya sebenarnya Brasnake Elf akhirnya setuju untuk melakukan penjata-senjata dengan Human dan Orc Who are you, Outlanders? I am Thrall, son of Durotan, warchief of the Horde And I am Jaina Proudmoor, leader of the human survivors of Lordaeron You are not welcome here Peace, Priestess They've come to aid you against the Legion It was you in my dream But who are you to make such an offer to us? I am the reason for the Legion's return Years ago, I brought the Orcs into this world And by doing so, I opened a path for the demons as well For my sins, I was murdered by those who I cared for most Despite my death, war raged across the lands of the East for many long years The entire kingdom is devastated in its way Now, at long last, I have returned to set things right I am the Deep, the last guardian I tell you now, the only chance for this world is for you to unite in arms against the enemies of all who live Ketiga ras itu kemudian menirikan garis pertahanan terakhir di dekat pohon keabadian Yang diincar Archimonde untuk menguasai dunia Peperangan berlangsung begitu sengit Tetapi pasukan burning legend akhirnya berhasil mengalahkan pasukan gabungan ketiga ras tersebut Di saat yang bersamaan, Malfurion ternyata memiliki rencana rahasia dengan mengumpulkan roh-roh penunggu hutan Sambil mengulur waktu lewat keperanan Akhirnya, tepat ketika Archimonde siap mengklaim kekuatan pohon tersebut Roh-roh penunggu hutan meledakan dirinya Sehingga Archimonde hancur bersama dengan pohon keabadian Dan rencana burning legend menguasai dunia pun gagal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!